kebetulan kalau kita melihat kan dari kemarin Arlott juga udah mulai muncul kembali nih semenjak mungkin Pak Kito dilepaskan perlahan-lahan dan Joy kali ini di band Angelanya tidak di band sehingga kayaknya dari IP Brand perlu mempertimbangkan kembali apakah mereka akan mengambil Angela di first pick yang kebetulan linknya udah gak ada tapi kalau kita ngomongin linknya udah gak ada sebenernya Fanny juga masih open dan itu jadi opsi yang bagus kalau emang kita perlu assassin yang bisa berputar-putar sekitar map dengan high pressure ya dan itu juga hero signature untuk super kan jadi untuk IP Brand sekarang pasti itu menjadi pertimbangan kita mau ambil yang mana dulu Oke Angela Fanny atau Angela Basia yang nanti mungkin akan muncul ya di game pertama kali ini karena mungkin Valentina Valentina dari Vue tapi jangan lupakan juga bahwa Moreno memainkan bagaimana Valentina ini sehingga seharusnya dia pun paham untuk memenangkan match up landing face ketika berdapat dengan Valentina mungkin salah satu opsinya ada Parsha atau bahkan bermain dengan jarak Novaria sehingga nanti kalau urusan open map mereka gak perlu pusing lagi dari begini Alpha dan mereka mungkin juga perlu mempertimbangkan hero untuk di arah gold lane juga karena kalau kita tahu Valentina ini kan jump in nya lebih mudah ya daripada beberapa mid laner lain dengan double dash yang dia miliki itu kayak mempermudah Valentina untuk mendekati lawan-lawannya dalam jarak yang jangkauannya cukup jauh sebenernya itu lah yang membuat Evie Grant sangat team fight centric ya dengan artinya mid lane yang bisa mengeluarkan damage dan ada crowd control yang biarpun sedikit terrifying itu menjadi hal yang bagus banget buat komposisi mereka tapi dari Bigatron udah ada Claude yang pasti masih di prio banget dan akhirnya mereka mengamankan Angela yang masih bisa di fax dan ini kemungkinan bakal di pair dengan seorang asasin atau mungkin bahkan hero tank yang bisa berputar-putar karena memang buat Bigatron ya itinitas mereka tuh selalu 3 orang di tengah roaming kemana-mana dan itulah yang membuat side ini juga jadi makin runggu ya triangle dari Bigatron Alpha ini yang terkadang mungkin menjadi ini ya menjadi sorotan ya karena kalau kita melihat dari bagaimana posisi mereka komposisinya juga bakal pas banget apalagi ketika kita berbicara ya Angela yang ini masih sangat free sekali untuk dipadukan dengan beberapa kombo Fredrin pun masih ada kebetulan di dalam game sehingga mungkin kita masih bisa melihat Uranus juga tapi kalau kita berbicara Uranus mungkinkah akan ada di tangan dari Sorizo karena untuk sekarang dari Sorizo sudah diambil dan bahkan Franco untuk mendinai bagaimana supress effect juga memberikan elemen untuk menghentikan beberapa hero-hero asasin dari Super Kenny sendiri Fanny disini kayaknya bukan pick yang sangat-sangat dianjurkan karena kebetulan 3 targetnya ini bakal memiliki scale up item yang defensifnya lumayan tinggi belum ada hero yang bisa jadi incaran dengan mudah ya untuk seorang asasin tapi melihat dari AB Brand ini pick Franco ini cukup mengejutkan karena kita dari kemarin kalau melihat Ogwen dia selalu mencari hero yang bisa ada present lebih tinggi di tengah-tengah teamfight yang lebih area, yang lebih support tapi sekarang dia mengambil hero yang lebih agresif jadi mungkinkah kita akan melihat permainan yang lebih agresif lagi dari AB Brand apakah mereka yang justru akan mengambil asasin? wah ini tapi dengan pick terhadap satu sosok Fredrin ya ini udah pick yang lumayan perfect sebenernya dengan 3 hero yang begitu powerful sekali dari Biggeron Alpha mereka memiliki Fredrin, Angela dan juga Cloud yang dari segi frontline mereka udah cukup banget dari segi backline, kayaknya mereka gak punya backline untuk saat ini karena Cloudnya udah pasti bakal jump in ke tengah-tengah teamfight mungkin menurutnya yang perlu diperhatikan dari Biggeron Alpha adalah grognya karena kita tahu sendiri dengan grog di arah X-Plan Sorizo beberapa kali bisa memberikan pressure ke arah bagian belakang sehingga nanti AB Brand mungkin dari Super Martonya bakal terkena engage yang benar-benar kejam tapi kalau kita tarik sedikit ya bagaimana kehadiran dari Valentina grog dihadapkan dengan Valentina bukan opsi yang bagus karena Valentinanya sendiri yang malah bisa mengambil wild charge itu dan bahkan melakukan inisiasi lebih cepat apalagi kita tahu sendiri, magic damage-nya ini kan tinggi banget dan disini convert kepada physical attack ya buat begitu mereka juga sekarang nge-band ke arah Goldin karena emang ada pilihan terbatas buat Super Marto tapi emang ada cheese pick ya, focus pick itu Clint yang kita udah bicarakan tadi boleh sih disini ya Leslie atau Clint kayaknya menurutku bakal budget bagus banget karena kalau misalkan Clint ya mungkin dia bakal terkena pressure sedikit sama kehadiran dari Fredrin tapi kalau misalkan Leslie nah ini dia Leslie ini terkadang bisa menjadi hero yang membawa malapetaka karena kalau kita melihat dari bagaimana kehadiran Cloud dan juga Fredrin makin light game ini makin mengerikan dan wih kebalik tuh Bencho Keyboy kebetulan belum main Keyboynya belum main nanti next, sebentar, mas sebentar di grand final tapi buat Bigatron ya udah nge-band 1-1 juga jadi hero kiting dan buat AB Brand mereka justru yang udah nge-band-band hero yang bisa ikut maju bersama-sama buat Bigatron tapi sebenernya Kadita nya juga masih available ya dan bisa digunakan juga kalau emang mereka mau komposisi yang gak ada backline sesuai yang Profesor Kabi udah bilang tadi tapi kalau aku lebih suka disini change nya ke arah Kufra sih change dari Bigatron Alpha nya kalau misalkan emang mau shifting ya mengubah permainan Moreno yang tadinya atau biasanya menggunakan hero-hero yang bisa mendeliver damage dengan AOE atau Area of Effect ini diubah permainannya menjadi ke arah Angela dan dengan kehadiran dari hero yang mungkin masih terbuka salah satunya seperti Kufra itu bisa sangat-sangat-sangat cepat memfollow up kehadiran dari satu-satu rangkota tapi Kadita yang tadi sempat di mention sama Arashi Kaditanya pertanyaannya adalah apakah ini akan diberikan kepada Superfin karena seperti kita tahu di season yang ke-11 Kadita Superfin dua kali dimainkan 100% win rate berarti ini masih bisa flex banget ya untuk picknya dari Angela bisa Angela yang mid lane atau mungkin dari Kadita yang mid lane bahkan kayaknya emang rencana dari Coach Aldo ini emang disesuaikan tergantung dari dua pick terakhir untuk AP Brand kayaknya sih mereka bakal lebih lanjut lagi ke hero-hero yang bisa teamfight dengan besar rampas ke belakang tapi mereka perlu damage kalau mereka mau early game dan lebih banyak keamanan Brody bisa jadi opsi kalau mereka mau lebih banyak damage yang bisa mungkin bahkan mewan shot Kadita ya mungkin Clint bisa jadi pilihan yang mereka akan pakai sekarang Clint disini kayaknya masih oke tapi aku lebih suka Leslie di posisi ini karena tiga hero front line-nya ini ditambah dengan Valentina yang aku hitung bakal jadi empat tapi oh klasik combo AP Brand mereka juga sering membawakan ini Franco Curry yang dimana memang ketika kita berbicara untuk single target pick off itu udah jawabannya tapi untuk Kari disini memang perlu diperhatikan kembali bahwa sebenarnya teman-teman dari Big Gathering Alpha ini yang tebal hero yang di depan hanya Flabrine keperlu lagi sih perlu tambahan satu lagi mungkin Grog bisa jadi opsi kalau bukan Grog mungkin Yuchong karena kita juga melihat Yuchong lebih naik ya popularitasnya melawan hero yang akan dilindungi banget di belakang bisa jadi pilihan tapi kita belum melihat permainan tersebut dari Big Gathering Xbox Ice Queen 1 first item jadi dengan Impure Rage dia bakal sangat-sangat mudah untuk mempertahankan bagaimana spell fame dan ditambah dengan kehadiran dari satu efek slow Ice Queen 1 ini dia sorry Zoe dengan Xbox-nya dan kita akan melihat bagaimana combo yang nanti akan sedikit di deny seharusnya dari segi XP line karena kalau kita berbicara bagaimana Flab TZ dengan clear wave-nya dia sangat power tapi untuk kurusan poking damage disini X-Borg punya jawabannya dan ditambah lagi X-Borg salah satu hero yang bisa ngambil ke arah backline ya itu bakal bahaya banget untuk Carrie dan juga Valentinen nanti tapi ya sudah kita bakal melihat aja langsung nanti keseruannya di game kita yang pertama antara Big Gathering Alpha melawan Epi Brand karena sebentar lagi aku bakal langsung aja lempar ke Meja Kester so take it away oke 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 terima kasih Mokah terima kasih KPD juga Arnasi yang telah menjelaskan begitu luar biasanya draft dan juga bagaimana pemilihan-pemilihan hero yang sudah dilakukan oleh kedua tim ini dan hari ini bersama dengan Pak Pulung Kyo Joshua kita yang akan memandu jalannya pertandingan final lower bracket betul sekali ini adalah Indopride kita akan bilang karena Big Gathering Alpha akan berjuang 5 game 5 game best of 5 series siapapun yang menang mereka berhak untuk melaju ke babak grand final yang dimana Onyx sudah menanti dan ini adalah predik dari kedua Thailand dari Gio dan juga Pulung betul sekali 3-2 kita ingin pertandingannya sangat seru kita ingin pertandingan panjang karena supaya memancing juga warga-warga Jakarta bergera hadir ke Istora Senayan ramaikan dan mendukung Big Gathering Alpha juga Onyx yang sudah menunggu di grand final siapa nantinya yang akan menjadi lawan dari Onyx karena kedua tim ini pun sudah dipastikan dengan strategi yang sudah mereka persiapkan yang akan mereka keluarkan karena untuk sekarang game pertama match final lower bracket akan segera kita mulai dan kita mau mendengar semangat dari Istora Senayan ini dia semangat dari Indonesia yang membarang Big Gathering Alpha dengan adanya Fredrin sebagai tombak utama dari sosok Super Can akan beradu retribution nantinya ketika adanya objektif netral seperti Turtle ataupun Lord bersama dengan kandai KLCC kita masih ingat bahwa kemarin AP Brand lumayan atau bisa dibilang sangat keras ketika harus berhadapan dengan Onyx Yap seperti biasa sekarang Ogen udah mulai maju lagi Ogen untuk kali ini tidak bermain sebagai support system seperti apa yang udah kita lihat tadi malam ini gila sering banget digunakan tapi sekarang Franko hampir saja menarik karena satu player dimana tuh Super Can-nya masih bisa bertahan dan juga mengelak dari apapun yang udah dikeluarkan setelon emblem ini dia export dengan Infurates bersama dengan Festival of Blood bersama dengan Agility ini akan ada tambahan penetrasi dari Festival of Blood ada HP tambahan juga didapatkan dan akan ada lifesteal yang dimiliki oleh export itu sendiri dari Soriso Agility pastinya Last Insanity akan ada tambahan untuk mengejar ke area paling belakang sedangkan dari televisi lainnya Brushmite Festival of Blood juga ada di tangan berarti D-major dari X-Plan ini yang sangat diharapkan menjadi salah satu frontliner selain dari Super Can ataupun dari Ogen ini di bagian atas sendiri ya dengan setelon emblem yang udah di bawah Soriso in Q-Rage Oke dia tidak menggunakan energi sama sekali untuk bisa terus mengeluarkan fire start ataupun fire missile-nya itu sendiri sementara atas sekarang Ogen masih berputar masih melawan rotasi memimpin apapun yang udah ada di dalam timnya tapi di area dari Tartal mereka sudah mulai set up mulai maju Super Can dengan adanya backup-an dari Soriso kemungkinan Ice Queen 1 bisa jadi item pertama tapi sudah terlihat ada penalty zone namunlah Sisa Dity dikeluangkan pula tapi Tartal-nya berhasil langsung diapakan pula-pula-pula Super Can dimana untuk Angel aja tadi udah masuk ke dalam tubuhnya Super Can mendapatkan sebuah moment ditambah ada juga sebuah pula-pula-pula ada begitu baik ini dia mau pergi ke arah mana karena untuk L2C nya sedikit lagi yang terisak L2C sedikit lagi L2C L2C nya sepaka masih bersebuji di flicker-in dan Super Fit mendapatkan satu player lagi 2 player hilang dari AP Brand 3 point kill dari Biggeron Alpha dan Soriso tahu betul kapan mendapatkan last season ini tapi lihat bagaimana Flapsy terpaksa flicker yang digunakan dan ada purple buff yang bakal dicuri keuntungan bagi Biggeron Alpha wah 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 Iron hooknya udah mulai connect tapi Super Can masih bisa bertahan di area tersebut sebuah keuntungan di awal game ya didapatkan lebih Biggeron Alpha bahkan dari purple buff nya yang emang takdirnya hadirnya tersebut untuk AP Brand tapi mereka ambil karena sesuatu yang udah hadir belum tentu jadi takdir wah karena sesuatu yang sudah hadir belum tentu bisa kita miliki sepenuhnya dan Super Can aku sangat setuju dengan Pak Pulung karena apa dia udah dapetin dari Tartal nya juga ya dapet 2 point kill yang udah dikantungin sekarang purple buff yang diamankan ini membuat dari strata level walaupun Kalizi udah memegang 1 level tapi sedia yang Super Can bakal coba lebih kecap lagi setelah ini ya kok itu yang menarik adalah dengan quantum charge yang dia punya sebagai emblemnya kan ada tambahan efek slow udah di taunting dikasih slow lagi dari emblemnya cuma tadi dengan satu flicker itu udah niat banget ya di awal guna untuk ngepress banget agar mereka bisa memimpin karena AP Brand kalau early nya mereka udah megang ini CC nya susah banget dikejar Pak ini barang kita ngejar 1000 CC tapi kita pake meting serius serius ya itu matematik yang nangis sekarang kayaknya kalau aku melihat tinggal bagaimana nantinya Saken dengan apalagi dia pake purify ya jadi iron hook mungkin gak akan jadi terlalu ancaman oke bentar dulu Super Can berada cukup jauh deh rekan-rekannya tapi Super Can sepertinya masih cukup pede walaupun ada 3 player daripada gua gak gentar walaupun gua masih muda let's go karena kalo yang tua pasti gentar kayak kita oke Tartle udah dongol kembali mereka udah set up dulu tapi 1 orang ditarik lagi dengan arrow tapi aja saya untuk sekarang ada 1 rockwave yang begitu baik tadi masuk ke bagian depan dan hilanglah sudah Tartle nya berhasil didapatkan dan Franco hanya menarik sebuah bencana masuk ke dalam tubuhnya wah menarik perhatian tapi sayangnya tidak bisa didapatkan dan sekarang Caltese coba untuk dirusuk oleh 3 player dari begatron alpha nah Super Can dia bakal coba untuk memberikan informasi juga tapi Super Marco yang mungkin udah ketahuan di area rumputan yep sementara untuk sekarang di bagian bawah ada 3 player bertemu lagi dengan 3 player lainnya ke LTC mulai masuk ke bagian depan tapi ada pulau raya langsung dihati kompik itu saja sedikit lagi episode di saat dimana untuk Super Can yang tidak kuat lagi menerima begitu banyaknya demenya masuk ke dalam tubuhnya tapi sakit hati dengan satu lagi Plastic Duet battle minor dimasuk ke bagian belakang tapi untuk Super Marco nya mulai maju dan sekarang untuk pergerakan dari Moreno sedikit lagi tapi Moreno terlalu commit terlalu commit kehilangan kalkulasi lejaplah Moreno di area tersebut wow itu tipis banget dari Kyle Z tapi perhitungan dari Moreno agak sedikit miss karena dia juga gak pegang petrify mungkin kalau tadi ada petrify bakal beda cerita sehingga Moreno harus tumbang sekarang dengan Kyle Z yang pegang emblem assassin juga akan ada damage yang dia miliki sehingga apalagi dari item tambahan hunter strike movement speed udah menjadi alasan untuk dia terus mengejar kalau misalnya ada anti quiras di tangan dari Super Can memang bermain secara defensif dia akan jadi frontliner tinggal bagaimana yang menarik adalah dari Superfin NOD yang jadi item pertama Regent Hatsby dari Terizla ataupun mungkin nanti dari Kari ini bisa untuk dikikis begitu saja karena sekarang kalau kita melihat dari Terizla sendiri ya dia emang respect banget loh saya lalu rasanya digunakan guna untuk menangkal apapun yang bisa dikeluarkan oleh Kadita karena disini Kadita konsepnya udah ngeburst sekali dia maju sebisa mungkin lu gak ada kesempatan lagi ya ini udah mau bikin Athenasil soalnya kan dia langsung respect total langsung respect pak gak bisa lagi nih masalahnya Kadita Kadita datang-datang bawain waterboom sulit pak waterboom gak gedean pak saya kira itu samudera hindi ya tadi hahaha oke saudara sekarang staka di bagian atas pun masih mencari antara pumpulan staka dulu dari RRT Veri cuman oke lihat dari kejauhan mulai sneaky peekingin menarik hanya saja belum ada kesempatan iya tapi turtle yang terbuka lebar untuk gigi Tron Alpha sepertinya bakal coba untuk diamankan dan Sorysus udah berada di posnya untuk menjaga supaya Flatsy gak main-main ke area turtle yang bakal diamankan Superkane tapi pembahasannya mirroring ada di top lane sepertinya pak ini bakal bahaya banget nih kalau misalnya dapet wah 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 tapi Superfin masih berada di atas pun Ogen berhasil langsung dipalaskan kali ini tidak ada perturunan begitu tapi Sakennya ternyata Sakennya hilang outer turretnya bertahan tetap ada kerugian mungkin dari masing-masing tim ya yang satu kehilangan turtle yang satu kehilangan satu player ya tapi pertukarannya kalau untuk masalah 1v1 situation untuk pawn killnya satu sama satu gak worth it sih karena Saken yang hilang karena pergantiannya kepada Ogen untuk individualisme mungkin atau dari landingnya yaudah Saken bisa jadi kalah tapi secara impact global turtle nya mereka dapetin betul xp nya dibagi duitnya juga dibagi yaudah kayak begitu dan bahkan Saken funfake nya masih paling kaya side lane of down betul karena sekarang Superkent Superkent sendirian di bagian depan Superkent masih berhasil wey Aero dukung yang tadi korek tapi Superkent nya masih bisa bertahan dan tersebut bakal Moreno boleh masuk ke bagian depan dan Ogen nya berhasil di apakah kebali satu orang berhasil dihilangkan ada dua orang terkena impact tapi Kero Tuzzi masih bisa bertahan Moreno mundur kembali hati-hati ada flanking dari Supermarko menuju ke arah Superkent tapi Hardguard bakal masuk ke arahnya dan bakal jadi bahaya api basic duit konsinya tidak selamat dan akhirnya membuat satu poin gila berharga untuk Saken terima kasih tapi bagian bawah Sorizo mencoba menciptakan sebuah api unggun namun masih gagal karena kayu bakarnya masih gagal untuk di benar-benar dibakar Flap Tuzzi masih bertahan wah itu arangnya kurang bagus sepertinya makanya gak kebakar penuh ya tapi hampir membuat dari Sorizo mendapatkan dua poin gil tapi Saken berhasil mendapatkan satu outer turret permainan objektif mulai ditunjukkan bahkan lihat Sorizo dibebaskan Sorizo langsung bisa dapetin outer turret bottom lane berarti memang udah semakin unggul dari segi goldnya 2700 ya boleh tau deh pegang Sorizo menjadi item wajib di awal-awal masalah ya sekarang Sorizo Ice Queen 1 itu adalah item pertamanya siapa siapapun yang terkena impact dari fire yang dikeluarkan ini kan ke slow pak betul sementara mereka juga butuh fight gimana lu caranya mau fight tapi kaki lu dipegangin apalagi disini semuanya jarak-jarak deket ya kayak Franco Valentina juga akan mendekat betul apalagi Super Marco juga gimana masalah gimana caranya lu mau move on tapi kalau tiap hari tapi lu juga masih dihubungin gitu kan wah gimana caranya masih move on tapi masih ngeliat postingan yang di like tapi Sorizo sekarang menjadi satu garda terdepan mencoba untuk membakar hanya saja Iron Luke ya tapi dia masih punya lasisa niti hanya untuk sekarang piraga armornya udah mulai pecah utama moon dibagi depan saken udah deh celah masuk ke dalam tubuhnya ada belasih dua untuk dikonggap itu sedikit lagi yang bisa dimiliki oleh Flaptesy Flaptesy seberasih dihancurkan ada efek Super terlihat di area tersebut tapi kalitas ini gak menjadi korban bahkan untuk kali ini dari masing-masing jakelnya juga udah menghilang pengen-pengen arah mana Super Marco yang ngasih lain di bagian belakang tapi untuk Valentina Super Saken memberikan debits yang optimal menghasilkan triple kill untuk Saken dukungan dari masyarakat Indonesia sangat luar biasa tepuk tangan dia sekali lagi Saken memberikan harapan di game yang pertama ini tambah backup dari Super Fin dari arah belakang dia hard guard ke arah yang tepat ya akhirnya satu persatu tambah lagi yang tadi Pak Pulung bilang efek dari Ice Queen 1 deket-deket sama Soriso sama dengan meleleh kakinya itu yang terjadi karena apa ya Brent? 4 atau bahkan 5 player semuanya jarak dekat mereka mele mereka bakal termakan dengan efek-efek slow tersebut Yap baru sekarang di bagian bawah mereka pun masih mencoba untuk bisa mempertahankan lagi sisi leveling yang dia punya 4 orang udah mulai berkumpul tapi Soriso pede banget untuk sekarang karena Soriso masih punya satu pira garmur yang penuh kalaupun dia terkena dia masih bisa memiliki kesempatan untuk bisa kabur karena ada sedikit imun dimana dia bisa menangkal semuanya dia bisa menangkal harapan-harapan palsu yang diberikan dia bisa menangkal apapun perkata-perkataan baik hanya itu semua menipu tapi itu sekarang Soriso nya kehabisan lagi pira garmur ya itu udah kehabisan kata-kata terhadap penipu mungkin ya dari Soriso nya sehingga sekarang Soriso mobil untuk mundur begitu saja mencoba untuk mencari lagi baterai-baterai nya dia untuk menambahkan para programmer nya dengan Lord yang udah dipegang Bikin Tron Alpha mereka udah punya keunggulan mereka ada tambahan satu Lord yang walaupun masih Lord biasa aja tapi setidaknya untuk masalah best threat mungkin akan menjadi ancaman berikutnya Yap di bagian atas coba lihat dari satu pergerakan penalti zone blazing 2 tapi Superkade berhasil langsung di dapak kemikin Tron Alpha membawakan beberapa player coba lihat tergerus dari SP nya Ogenya langsung menghilang Lasi Sanity Superbarco ngosong di area tersebut itu dia ledakan ambarah dari Bikin Tron Alpha lihat Soriso di depan langsung membuat point kill yang sangat-sangat cemerlang tapi hardguard sepertinya bakal masuk ke arah tubuh dari Saken masih ada battle mirror image dan target operasinya berpindah ke arah base turret bottom lane dan satu Lord Lord yang belum enhance ngancurin base turret bottom lane dan menuju ke arah top lane ini kerugian bandar untuk AP Brand Yap sementara itu sekarang di bagian atas di bagian tengah di bagian bawah semuanya sudah rontok mereka tidak memiliki satu defensive lagi tidak ada agro turret lagi kecuali dari agro turret base utamanya Hanya itu sekarang main lindungi dari AP Brand dan mereka gak punya high ground defense oke mungkin dari Pio akan coba kalau main high ground defense ke arah blazing duet yang di copy dengan NMU nya tapi perbedaan gold udah sangat-sangat signifikan yang membuat dari sosok cloud milik Saken yang habis dapat triple kill tadi bahkan unstoppable present strike udah pegang DHS golden stop dan wind of nature yang dia pegang bukan untuk Kari mungkin hanya untuk Terizla nya dan menuju ke arah ada kemungkinan menuju ke arah jadi damage tambahan yang dimiliki oleh Saken akan masuk ke relung tubuh dari Franco Martis ataupun Terizla ini dari Lord sendiri ya ini penjagaan udah kurang banget pemain dari apa brand mereka mau maju ini udah ngilu-ngilu pak iya mereka kalah dari beberapa sisi coba pertahanan mereka gak punya wave minion harus mereka atur lagi dari atribut udah ada perbedaan pula item jauh banget network oke coba lihat sekitar 10 ribuan iya ada berapa item disitu pak tadi aja kalau kita lihat memang dari karinya ya dari Super Marco dia juga udah ketinggalan mungkin sekitar 2 item ini mau buat dari AP brand memang harus bersabar terlebih dahulu gimana caranya untuk AP brand mungkin akan ada El Momento yang dibangun dari Ogen kalau dia bisa menarik perhatian dengan Ironhook mungkin ke arah Angel lah ke arah Super Finn yang dari tadi hard guard nya masuk ke dalam tubuh Super Ken Super Ken nya sulit banget untuk ditumbang kan yap sebentar untuk Sorizo sepertinya sudah diambil hey Ironhook nya gak kena karena siapapun Super Ken mulai memancing tapi bagai belakang coba lah ada serangan yang langsung dengan wangga begitu saja tapi sakitnya berhasil dihilangkan bahkan untuk sekarang Ogeda tapi Kalitasnya juga langsung lejap dan best nya best nya best nya game pertama Bigger Drone Alpha yap Sorak 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 istora senayan gemburu warga Indonesia membawa semangat untuk Bigger Drone Alpha mengamankan game yang pertama relax tenang santui masih ada beberapa game kedepan kita juga tetap harus reset tetap gedung untuk Bigger Drone tapi hari ini game pertama Bigger Drone Alpha bermain dengan sangat-sangat sempurna Bigger Drone Alpha menguasai dari tiap lini yang dimiliki oleh AP Brand ya mereka tidak diberikan kesempatan sedikit pun bahkan dari awal mereka berhasil untuk memberikan sebuah shock therapy berimpak baik karena untuk AP Brand early game nya sebisa mungkin itu sudah harus dipegang oleh pin lawan apabila mereka ingin menang ya karena mereka mengganggari juga yang kita tahu di late game ini akan sangat-sangat berbahaya tapi impact dari adanya Angela ini sangat-sangat mengganggu banget untuk teman-teman dari AP Brand pada hari ini terlihat di game yang pertama ini match yang sangat-sangat panjang oke Bigger Drone Alpha sudah mendapatkan game yang pertama Istora Senayan bergemuruh Ria tapi ini best of 5 series masih banyak kemungkinan yang terjadi tetap optimis untuk kedua tim kita lihat seperti apa nanti hasilnya betul sekali dan kita akan ngelempar langsung kepada host dan juga analis kita yang ada disana take it away oke thank you Pak Pulung dan juga Gio tapi lihat dan Bigger Drone berhasil mengamankan satu poin pertama nih enggak kaget sih dengan draft tadi ya kan dan kita sempat lihat juga kan dari klaim misalkan Angela nya enggak di berikan sama sekali export menjadi surprise break terus Moreno yang ternyata ditaruh di arah mid lane bukan di arah roamer untuk dari segi karitanya jadi ini membukakan skenario permainan bahwa targeting dari Bigger Drone itu udah ada job dashnya masing-masing coach Aldo coach race boy bener-bener mempersiapkan bagaimana kematangan dari segi strategi untuk begini alpha sehingga eksekusinya pun berjalan dengan manis terima kasih terima kasih